Inara Rusli melaporkan Virgaun dan Tenri Ajeng Anissa ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan persinaan. Ibu tiga anak itu mengaku memiliki bukti yang menguatkan laporannya. Alasan Inara melaporkan suaminya dan Tenri karena ingin mencari kebenaran melalui hukum. Pengacara Inara, Andi Mulya Siregar menyebutkan kliennya telah terzalimi. Sangkuasa hukum dan Inara juga telah mempelajari laporan terkait kasus dugaan persinaan tersebut. Kemudian, Inara membacakan surat pernyataan terkait kasus dugaan persinaan Virgaun dan Tenri sebagai terduga selingkuhan suaminya. Ternyata Inara juga sudah memiliki bukti video, chat dan saksi untuk menguatkan laporannya itu. Sebelumnya, Inara dan Virgaun juga dilaporkan Tenri Ajeng Anissa atas kasus pencemaran nama baik. Tenri Anissa bersikeras ingin permasalahan yang dikoarkoarkan Inara Rusli masuk proses hukum. Ia resmi melaporkan Virgaun dan Inara Rusli ke polisi pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023 malam. Ditemani sang ibu, Tenri Anissa membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Sikap tegas tersebut dilakukan Tenri Anissa karena sudah terlanjur sakit hati karena divitna Inara Rusli. Nama Tenri Anissa secara gamblang disebut Inara Rusli dan dicap sebagai selingkuhan Virgaun. Inara Rusli bahkan mengunggah beberapa foto Tenri Anissa dan melontarkan kalimat-kalimat tuduhan. Imbas sakit hati dituding jadi selingkuhan Virgaun. Tenri Anissa kini melaporkan Virgaun dan Inara Rusli atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial. Salah satu bukti yang diberikan Tenri Anissa berupa highlight Inara Rusli di Instagram yang diberi judul pelakor. Dalam unggahan tersebut, terdapat postingan soal surat pernyataan Virgaun yang mengaku selingkuh hingga terdapat foto Tenri. Ia tak terima privasinya disebarluaskan hingga berdampak pada hujatan yang tiada henti. Bukan cuma Tenri Anissa, ternyata ibunya juga mendapat hujatan imbas perbuatan Inara Rusli. Oleh karena itu, Tenri Anissa tetap melaporkan Inara Rusli dan Virgaun ke Polda Metro Jaya. Tenri Anissa meminta Inara Rusli dan Virgaun melakukan satu syarat untuk segera meminta maaf pada ibunya. Sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, itu bukan foto saya. Terus saya dibilang ke kantong, segala macem. Saya nggak pernah ngincikin kaki ke kantong, Pak. Terus.